selamat menikmati dan sebelah kanan ada 4 warna adalah Frigo 125 standar baik disini ada perbedaan dari Frigo 125 connected dan Frigo 125 adalah pertama untuk displayometer itu ada smart key ada kode gambar lampu ada kuncinya gambar kunci displayometernya kemudian ada Y connectnya ada Y connectnya kemudian ada SSS apa itu SSS stop and start system teman-teman jadi ketika motor ini sudah dibawa jalan kemudian suhunya sekitar 85 derajat celcius dan kecepatannya lebih dari 10 km per jam ketika kita berhenti lebih dari 5 detik gas posisi tertutup maka si motor Frigo ini akan mati otomatis ya 5 detik teman-teman contoh teman-teman di lampu merah 5 detik berhenti menunggu lampu merah nah itu akan motornya otomatis mati kemudian saat isi bensin antri panjang jadi motor ini lebih irit dan tentunya lebih hemat bahan bakar tapi tetap bertenaga ya teman-teman ya kemudian untuk asur bag ya kalau untuk connected itu ada asur bag jadi asur bag itu berfungsi untuk mencari motor ya kondisi di parkiran nih kan ada remote nya kita pencet tombol yang ada di remote kemudian akan membalas ya send nya hidup kemudian ada buzzer nya dua kali ya bunyi jaraknya adalah 20 sampai 25 meter jarak jarak kerja si asur bag nya kemudian untuk jarak smart key nya itu sama dengan motor yama lainnya di 80 cm ketika remote didekatkan dengan dengan motor 1 meter 80 cm sampai 1 meter maka si knob atau kunci kontak akan bisa difungsikan motor bisa di on kan bisa buka bensin bisa starter seperti itu teman-teman kemudian untuk ada DC outlet apa sih DC outlet itu maksudnya charger untuk handphone kemudian stop and start system kemudian way connect yang di tipe frego 125 connected dan kickstarter atau encol itu tidak ada teman-teman ABS juga tidak ada teman-teman jadi remnya masih menggunakan cakra manual walaupun sudah menggunakan speed sensor mirip dengan NMAX next head out with my frego berkendara dengan frego be active be free aktif bebas nah untuk selling point teman-teman dealer ya pengelompokan selling pointnya ada disini teman-teman bring happiness berkendara praktis dan mudah ya jadi free go free go bebas pergi jadi teman-teman yang suka jalan-jalan kemudian suka healing yang jarak tempuhnya itu juga tidak terlalu jauh motor ini sangat nyaman teman-teman untuk dibawa kemudian ada connecting happiness ya menyenangkan terkoneksi karena motor ini terkoneksi dengan handphone banyak aplikasi yamaha yamaha sudah lebih maju selangkah lebih maju untuk menciptakan produk yang pengendaranya pinter kemudian androidnya handphonenya pinter dan motornya pun ikut pinter teman-teman ya karena motor ini sudah ada ccu ccu control communication unit ya yang ada di dekat jog belakang itu itu adalah alat atau bahasa umumnya disebut bluetooth nya teman-teman jadi sudah ada bluetooth nya kemudian move with happiness menyenangkan berkendara karena motor ini dari segi pijakan kaki handlingnya juga depan itu sangat nyaman teman-teman lampunya sudah led banyak sudah tubeless ya jog nya sudah didesain lebih nyaman lagi dibanding yang sebelumnya teman-teman nah untuk bagian depan itu adalah nilai jualnya itu ada di sini teman-teman dari handlingnya kemudian tombol-tombolnya itu sangat mudah dioperasikan kemudian ada charger handphone kemudian sudah menggunakan smart case system sudah ada wadah botolnya wadah minumnya kemudian untuk cantelan barang untuk naruk barang pun sangat di depan sangat nyaman kemudian untuk buka yang jelas adalah ini sangat nyaman dan aman motor ini ngisi bensin tidak perlu turun dari motor teman-teman lebih nyaman kalau motor motor yang yang lainnya itu kan masih kita ini ya masih harus turun buka jog karena kalau ini buka jognya itu lewat buka jog atau bensinnya itu dari depan jadi kita tidak perlu turun bagi teman-teman yang suka bawa barang banyak atau jalan-jalan jadi tidak perlu turun-turun kalau ukuran tingginya sama dengan frigo yang sebelumnya teman-teman tapi ini ada kelebihan kelebihannya adalah sudah menggunakan Yamaha Connected menggunakan remote aman jadi teman-teman ketika parkir pun sangat merasa aman karena motor ini tidak akan bisa di letter T atau di bobol tidak bisa karena memang lubangnya tidak ada teman-teman ini untuk jog dan bagasinya untuk yang baru ini didesain ulang teman-teman agar lebih bagus lagi teman-teman nah untuk teman-teman yang suka bawa barang-barang ini lumayan 25 liter seperti NMAX teman-teman jadi isinya lebih banyak laptop juga bisa masuk ya teman-teman tas jaket mantel biasanya kan dompet bisa ditaruh di cok seperti ini untuk remote-nya ini jarak asurback-nya 20-25 meter kemudian jarak immobilizer-nya itu sekitar kurang lebih 80 cm atau 1 meter sebenarnya remote ini bukan dari motor jaraknya secara elektronik tapi remote ini bekerja karena mendekat dengan receiver remote-nya seperti itu teman-teman kemudian di depan ada tulisan full itu adalah untuk untuk teman-teman isi bensin ya buka bensin buka jok dari situ teman-teman sistem kunci tanpa anak kunci kailas praktis dan aman karena immobilizer ini dan asurback system ya keren aman nyaman dan lebih tampilannya meyakinkan karena produk ini memang ya produk ini sangat bagus karena sudah digunakan juga di sistem kendaraan order 4 ya teman-teman immobilizer-nya kemudian Frigo 125 connected sudah terkoneksi dengan handphone jadi teman-teman contoh penggantian oli itu bisa diatur dari handphone kemudian penggantian aki itu bisa dideteksi dengan handphone kemudian untuk untuk perawatan berkalanya ketika teman-teman itu ada kendala di jalan nah disitu di aplikasi ini ya terdapat semua ada my yamaha dan kemudian ada aplikasi y connect ya teman-teman itu mempermudah teman-teman untuk menjadi posisi dealer terdekat nah panggilan masuk atau miss call terlihat di speedometer teman-teman jadi teman-teman gak perlu buka handphone jadi kita bisa lihat ada telepon ada telepon masuk nih ya kemudian informasi konsumsi bahan bakar ada eco-rading nah eco-rading ini bekerja itu di kecepatan 20-40 ya teman-teman cara membawanya seperti itu ya tapi kalau membawanya gasnya buka-tutup buka-tutup ya itu akan lebih cepat habis juga bensinnya tapi yang jelas injeksi yamaha sekarang sudah membuat motor yamaha ini bertenaga dan tetap irit teman-teman nah ini bagi teman-teman secaranya menggunakan untuk power socketnya elektrik power socket semakin praktis untuk mengisi daya gadget pengendara menggunakan power socket outlet pastikan mesin kondisi off ya kenapa harus off karena ketika on ya mesin hidup itu akan terjadi pengisian dari stator atau sepul kemudian ke rectifier regulator atau keep rock dan ke aki kemudian buka penutup cover masukkan aksesori adapter charger jadi kita harus membeli adapternya teman-teman ya di tuku variasi bisa di tuku variasi motor pun biasanya ada atau di tuku-tuku ini ya variasi mobil ya ada kemudian hidupkan mesin agar power socket berfungsi oke teman-teman jadi cara masangnya adalah dimatikan dulu jangan pas mesin hidup kita colokin ya nanti baterai ini kenamanya tegangan tegangan aki itu kan 12 volt kemudian ampernya besar ya walaupun alat ini sudah dibatasi tapi lebih amannya itu adalah mesin dimatikan dulu teman-teman kemudian digital speedometer nya antara frigo standar dengan frigo connected adalah ini di ada penambahan ya kalau yang frigo standar itu polos ya teman-teman tidak ada indikator baterai handphone kemudian sms indikator telepon indikator dan aplikasi connected indikator ya teman-teman ya kemudian tidak ada gambar kunci smart key systemnya kemudian tidak ada huruf A yang di atas atau stop extra system indikator untuk yang lainnya itu sama teman-teman nah teman-teman mungkin motor ini kan tidak ada kickstarter ya atau engkol ya tapi sangat aman kenapa karena di speedometer sudah ada namanya volmeternya jadi ketika teman-teman ragu dengan baterainya maka teman-teman bisa lihat di speedometernya pencet tombol yang di tengah itu ya di tengah itu kita lihat tombol sini nah disini ini bisa dilihat nanti disini akan kondisi baterai akan terbaca teman-teman jadi ketika teman-teman baterainya di angka 11 volt sampai 12 itu kondisi aman tapi kalau ketika teman-teman melihat kondisinya itu di 10 volt maka teman-teman wajib untuk mengisi atau mencar di dealer ya itu teman-teman nah desainnya ini sangat baru teman-teman garis bodinya lebih tajam lagi kemudian di depan ada lampu DRL yang menambah tampilan sifat Frigo ini lebih garang lagi teman-teman bodinya elegan kemudian warnanya juga warna-warna terbaru teman-teman warna-warnanya juga saling matching antara biru dengan putih putih dengan kuning kemudian ada merah itu lebih wah lagi warnanya untuk lampunya teman-teman lampunya juga bisa disetel dari teman-teman disetel dari depan itu ada baut positif menggunakan obeng plus dari samping sebelah kanan kanan dekat lampu yang sebelah kanan agak tengah dikit itu ada bisa kita lihat ke depan nanti kita intip disitu ada untuk penempatan obeng dan kita puter kita naik turun ini lampu belakangnya pun sama untuk lampu belakang itu penggantiannya harus sepaket teman-teman sepaket jadi ketika ada masalah dengan lampu belakang itu ganti sepaket tapi kalau untuk lampu sennya atau bohlam bulb nya ya itu cukup ganti saja teman-teman seperti biasa secara what masih sama teman-teman untuk untuk bannya sudah menggunakan bantu blus untuk bagian depan itu 100 per 90 dengan ukuran ring pelek 12 inch kemudian untuk yang depan itu 100 oh sorry yang depan itu 100 per 90 dengan pelek 12 inch kemudian yang depan yang belakang itu 110 per 90 dengan ring 12 nah ada perbedaan diantara pelek frigo standar dengan frigo S itu adalah warna peleknya untuk frigo yang connected itu sudah gold kemudian yang frigo standar itu warnanya hitam untuk mesin CC 125 teman-teman ya kemudian starter halus ya one push start ya starter sangat mudah di operasikan garansi untuk mesinnya sendiri yamaha itu berani 5 tahun teman-teman amazing blue core engine jadi basic mesinnya blue core jelas yang pasti jelas edit ditambah menggunakan stop and start system mode normal itu 1,5 detik mode traffic itu 5 detik teman-teman bedanya apa gini contoh teman-teman mode normal 1,5 detik itu adalah ketika teman-teman dengan kecepatan ya sekitar 60-70 kecepatan tinggi gitu kemudian tiba-tiba berhenti nah itu tiba-tiba berhenti atau gas itu penuh ya itu akan otomatis mati ya kemudian cara hidupnya langsung digas saja mungkin tidak terlalu terasa sih ya kemudian untuk mode traffic itu adalah ketika lampu merah ngisi bensin nah itu yang menyetater ini bukan tombol lagi ketika mesin berhenti otomatis setelah stop sistem bekerja itu nanti adalah throttle position sensor atau gas yang ada di tangan kita itu yang otomatis setater nah ini map fitur baru teman-teman ada di jog yang lapang dan bagasi luas kemudian ada ccu yconnect atau bluetooth nya kemudian hue shape aluminium grab bar kemudian lampu belakang dengan lensa motif kristal dengan action chrome garis bodi yang baru yang terlihat lebih dinamis dan dua posisi pijakan kaki penumpang jadi kalau teman-teman dibonceng itu ya ini sangat posisi nya juga nyaman ya teman-teman visor tampilan lebih sporty lekukan lekukannya lebih banyak kemudian front storage pocket kemudian ada light 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 axillary dengan lensa biru bodi depan dengan desain grafis bodi yang lebih maju lagi untuk sand yang sebelumnya di bawah sekarang dipindah di atas teman-teman jadi satu dengan reflektor bagian atas ini warna merah oke ya spesifikasi umum 4 langkah atau 4 tak SOHC single overhead cam kemudian berpendingin udara CC nya itu 125 untuk langkahnya diameter dalam langkah ini masih menggunakan 52,4 dibanding 57 dikali 57,9 mm untuk kompresinya itu masih menggunakan 9,5 ya CC 125 tapi kompresi perubahan kompresinya masih 9,5 jadi menggunakan premium atau pertalet masih aman teman-teman ya masih aman kalau tapi kalau moto sudah 10 atau 11 banding 1 untuk kompresinya maka disarankan menggunakan ini ya pertamak teman-teman ya agar performanya lebih nyaman lagi nah kalau motor ini menggunakan pertamak ya lebih bagus lagi juga untuk starter tidak ada kickstarter tapi starter elektrik kemudian untuk coupling ya CVT nya itu kering centrifugal otomatik dengan yang versi lama masih sama teman-teman kemudian untuk dimensi panjang lebar tinggi ini 19,05 kemudian lebarnya 690 kemudian tingginya 1115 mm jarak sumber rodanya 12,75 kemudian jarak terendah ke tanah 135 lumayan tinggi jadi kalau teman-teman banyak yang polisi tidur banyak yang lubang-lubang agak dalam masih aman karena 135 mm kemudian untuk beratnya itu 101 kilo standar ya untuk yang connected itu 102 kilo ya baterainya untuk yang connected yang sudah menggunakan CCU itu UTZ 6V ya 6V ini berarti sekitar 5A baterainya ya teman-teman tapi untuk yang standar ini UTZ 4V ya 3,5A ada perbedaan ya teman-teman ya karena memang CCU kemudian connected itu ketika digunakan itu apa ya konsumsi strumnya atau listriknya itu ya ada tambahan sedikit lebih besar dibanding yang standar makanya baterainya dibesarkan kalau untuk kurang gimana ya kemungkinan masih bisa tapi kalau teman-teman jarang manasin motor jarang dipakai maka ya bisa drop maka motor sekarang itu harus teman-teman rajin memanaskan ya minimal 2 hari sekali deh teman-teman agar bahan bakar itu bisa ada pergerakan oli itu bisa naik turun kemudian pengecasan pun normal jadi ketika teman-teman mau tiba-tiba mau bawa motor nih ya nyaman-nyaman aja karena memang teman-teman tahu kondisi motor itu seperti itu ya oke teman-teman untuk engine fitur ini ada di untuk throttle body itu 24mm ya camshape menggunakan decom jadi walaupun CC125 tidak ada engkol menggunakan starter dan release starternya juga kecil teman-teman ya masih sanggup karena ada dekompresinya gitu untuk tutup headnya itu terbuat dari resin cover cylinder head dan untuk bloknya dihasil offset cylinder offset cylinder berarti sudah ada pergeseran di connecting rootnya teman-teman ya untuk GVT itu masih sama dengan yang lama teman-teman belum ada perubahan untuk starternya sudah tidak menggunakan motor starter tapi sudah menggunakan SMG smart motor generator ya dimana starter dan generator itu jadi satu di bagian magnet sebelah sebelah kanan ya teman-teman ya untuk tempat kelistrikannya bisa dilihat teman-teman untuk baterai ya CCU kemudian box screen ada di belakang teman-teman kemudian untuk scanner-nya juga di CCU-nya ya teman-teman oke kemudian ada full pump di bawah teman-teman isinya ada di depan tapi full pump ada di bawah tapi teman-teman jangan takut ketika full pump di bawah gimana nanti kalau kena polisi tidur atau batu di bawahnya ada besi yang lumayan tebal jadi ketika terbentur dengan sesuatu benda keras dia masih mengamankan posisi full pump teman-teman untuk SGCU ada di depan teman-teman kemungkinan kalau teman-teman nyari oh CCU-nya dimana ini ada di depan oke ya kemudian ada lagi untuk ini ada menggunakan standar samping ya teman-teman ya itu ada standar stand suite menggunakan standar samping teman-teman masih menggunakan itu ini untuk CCU-nya teman-teman beda ya antara SGCU connected dengan Frigo yang standar apalagi dengan yang lama itu sangat berbeda teman-teman kemudian ini adalah posisi smart unit menggunakan BSD selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati